Lampu pada sebuah mobil merupakan hal yang sangat berpengaruh, baik dari segi tampilan maupun dari segi pencahayaan pada malam hari. Oleh karena itu kaca atau mica lampu perlu dirawat agar tampilannya tetap kinkelong seperti baru. Selain itu tampilan mobil akan terkesan kurang bersih dan kurang sedap dipandang apabila mica atau kaca lampu utama mobil sudah tampak menguning. Setelah kemarin kami memberikan beberapa tips menarik seputar kebersihan mobil diantaranya seperti cara membersihkan ruang mesin mobil, Cara membersihkan interior mobil dan cara merawat cat mobil agar awet mengkilap, kali ini saya akan memberikan kepada pemirsa bagaimana caranya agar kaca lampu utama mobil yang sudah mulai tanpa ada tanda. Tanda mulai menguning dapat disulap menjadi seperti baru lagi. Cara membersihkan kaca lampu mobil Melihat kaca lampu mobil kita berubah menguning atau kusam, tentu saja kita akan berpikir untuk mengganti lagi kaca lampu mobil dengan yang baru, atau juga membawa mobil kita ke bengkel poles agar kaca lampu mobil kita bisa berubah seperti sedia kala. Sebenarnya hal semacam itu dapat kita lakukan sendiri di rumah, asal ada kemauan saja, toh kita kan bisa hemat sedikit uang. Nah, kalau memang pemirsa tercinta mau membersihkan kaca lampu mobilnya di rumah, Kali ini saya akan memberikan Anda bagaimana tips sederhana melakukan pekerjaan bengkel tersebut yang sebenarnya dapat kita lakukan sendiri di rumah dengan-dengan santai. Sebelum memulai pekerjaan membersihkan kaca lampu mobil, maka sebelumnya pemirsa harus mempersiapkan beberapa hal yang diperlukan, yang diantaranya adalah Amplas kertas dengan ukuran 1000, 1500 dan 2000 Pasta gigi yang berwarna putih polos Kompon merah dan putih Sampo khusus mobil Waks mobil Kain yang halus bisa pakai ikan nebo Setelah semua bahan di atas tersebut sudah pemirsa siapkan, maka pemirsa siap melakukan pekerjaan membersihkan kaca mobil sendiri, Hal yang perlu dilakukan adalah Cara membersihkan kaca lampu mobil 1 Untuk mempermudah pekerjaan, hal yang pertama perlu Anda lakukan adalah dengan melepas lampu yang akan dibersihkan. Jika Anda tidak bisa melepasnya, maka lindungi batu yang berada di sekitar lampu dengan selotip atau masking tape. Selanjutnya adalah amplas mikal lampu dengan amplas halus yang sudah dicelupkan kecampuran air dan sampo khusus mobil. Gosok amplas pada mikal lampu dengan gerakan memutar. Jika sudah merata, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan lap lembut dan kan nebo. 2. Langkah kedua adalah dengan menggunakan pasta gigi yang sudah disiapkan. Poleskan pada mikal lampu dan gosok merata dengan arah memutar menggunakan kait katun atau kain yang memiliki tekstur lembut. 3. Selanjutnya, campurkan kompon merah dan putih hingga benar-benar merata. Oleskan pada permukaan lampu hingga merata, lalu gosok dengan amplas yang paling halus secara perlahan. Jika Anda khawatir amplas akan membuat goresan halus, maka gantikan amplas dengan kain katun. Fungsi kompon di sini bertujuan untuk menghindari rusaknya kompon yang ada di mikal lampu. Jika setelah tahap ini Anda merasa mikal masih kurang halus, Anda dapat menggunakan swirl remover, atau mengulangi proses ini namun hanya menggunakan kompon putih saja. 4. Terakhir, lapisi mikal lampu mobil dengan waks yang mengandung zat untuk mengkilapkan mobil. Lapisi lampu mobil dengan waks secara merata, lalu lap dengan gerakan memutar hingga benar-benar bersih. Akan sangat membantu jika Anda memiliki mesin poles. Jika tidak, manual saja sudah cukup lihat hasilnya. Nah, demikian tadi tips dari saya bagaimana cara membersihkan kaca lampu mobil yang sudah mulai menguning atau kusam. Semoga tips dari saya tersebut dapat membantu pemirsa dalam mengatasi masalah lampu kaca yang sudah menguning atau kusam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.